Hingga Kamis kemarin, kawasan yang terendam banjir di kota Samarinda, Kalimantan Timur semakin meluas. Jika sebelumnya terdapat lima kelurahan di dua kecamatan yang terendam banjir, kini dua kelurahan lainnya juga dilaporkan ikut tergenang banjir. Salah satunya di perumahan Bang Kuring di kota Samarinda yang terendam banjir hingga mencapai satu meter lebih. Untuk menghindari bahaya, pihak PLN memadamkan aliran listrik di kawasan pemukiman warga yang tergenang. Banjir juga merendam sejumlah sekolah hingga siswa terpaksa diliburkan. Kalau di dalam itu satu meter setengah, di rumah sudah sini, dalamnya. Bukan saja mengenai pemukiman warga, banjir juga merendam kawasan pertokohan dan kantor pemerintah. Akibatnya, aktivitas warga di pertokohan yang dilanda banjir berhenti total. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir cukup tinggi memilih bertahan di posko pengungsian. Diperkirakan warga yang terdampak banjir di dua kecamatan yang telah berlangsung tiga hari mencapai lebih dari 12.000 jiwa lebih. Warga berharap segera mendapatkan bantuan makanan siap saji dan obat-obatan. Terima kasih telah menonton!